Retail juga telekomunikasi ini sering dikaitkan juga dengan pemilu di Februari nanti. Apakah menurut Anda akan cukup signifikan pergerakannya dan kalau kita lihat sektor konsumer sendiri saat ini juga belum terlihat terlalu bergejolak? Oke, kalau konsumer saya melihat memang sebenarnya akan terdampak positif ya dari pemilu, kemudian seasonality yang terjadi bulan kemarin kan ada Natal, kemudian juga tahun baru, lalu kalau kita menelilai sebentar lagi juga ada Imlek dan juga akan ada lebaran juga yang lebih cepat ya sekitar bulan April begitu. Jadi apresiasinya akan ada di satu bulan sebelumnya Maret begitu. Jadi di kuartal satu ini ada banyak seasonality lah yang akan menguntungkan sektor konsumer dan juga retail, telekomunikasi juga. Tetapi di sektor konsumer ini saya masih melihat adanya tekanan dari resiko pelemahan rupiah ya. Karena ya barang-barang kan juga ada beberapa yang diimpor, ekspor begitu. Jadi ketika rupiah melemah begitu kan ini akan mengganggu perdagangan gitu. Karena dalam sebulan terakhir ini kan rupiah saya hitung itu sudah melemah sekitar di atas 1 persen gitu. Ini juga sejalan dengan tekanan DXY atau indeks dolar yang juga menguat begitu. Jadi kalau untuk konsumer mungkin saya kira pergerakannya yang masih cenderung laggard dibandingkan retail dan telekomunikasi ya karena rupiah tadi. Tetapi untuk prospek mungkin ya kalau kita berbicara jangka panjang untuk investasi beberapa saham masih cukup menarik karena valuasinya masih murah. Dan juga masih ada potensi penguatan ketika nanti rupiah kita kembali menguat begitu. Dan untuk jangka pendek saya mungkin masih melihat retail dan telekomunikasi ini yang mungkin di pemilu akan mendapatkan hawa positif lah. Karena biasalah kalau di masa politik ini kan akselerasi dari konsumsi kan juga akan tinggi gitu ya. Dan pintu utama kan biasanya melalui retail terlebih dahulu. Kemudian kalau di telekomunikasi traffic juga harusnya akan meningkat ya. Apalagi ini sudah semakin memanas debat juga tinggal dua kali lagi begitu. Baik, terkait dengan rupiah kita lihat rupiah ini berada dalam tren pelemahan lagi dan sudah punya 15.600an. Momentum apa yang menurut Anda bisa menjadi motor penguat rupiah di bulan Januari ini? Oke, di bulan Januari ini memang ya ini sebenarnya tinggal efektif satu minggu lagi ya Januari ya. Dan rupiah sudah berada di 15.600an lebih begitu. Itu pelemahannya juga sudah sekitar satu persenan. Dan momentum apa yang mungkin akan membuat rupiah menguat begitu ya. Saya kira ini kita sedang menantikan ekspektasi di mana di bulan Maret ini ya. The Fed itu bagaimana atau yang terdekat sebenarnya di akhir bulan ini tanggal 31 tepatnya akan ada FOMC meeting juga. Nah kita mau melihat bagaimana ini sikap The Fed ya. Kita mungkin sudah beralih ya fokusnya kalau di bulan-bulan sebelumnya kita berpikir seberapa sih The Fed akan memangkas suku bunga atau menaikkan suku bunga. Tapi saat ini adalah kapan tepatnya The Fed akan memangkas suku bunga. Dan kita sedang menanti kepastian itu ya walaupun sebenarnya sudah ada beberapa gambaran dari pidatos malam kemudian juga indikator-indikator ekonomi yang sudah rilis begitu. Tetapi kan hasilnya ini malah menunjukkan yang cukup berbeda gitu ya dari ekspektasi pasar. Kalau sebelumnya kita ekspektasikan akan ada 6 kali penurunan tapi malah jadi 3. Ini kan setengah kali ya lebih rendah daripada ekspektasi. Jadi kalau semisalnya mungkin sampai Maret ya paling jauh rupiah kita masih akan melemah ya saya kira ini cukup wajar ya karena market mulai normalisasi dari ekspektasinya yang terlalu tinggi di awal. Tadi ya 6 kali pemangkasan tapi ternyata 3 kali. Nah ini akan ada normalisasi dengan cara ya rupiah kita melemah terlebih dahulu. Tapi jika ini nanti sudah terprice-in ya market akan kembali optimis kembali ya karena ya kita setidaknya sudah mendapat kejelasan kapan the Fed ini akan turun sehingga Bank Indonesia juga nanti akan terpicu untuk menurunkan suku bunga juga. Baik sampai kejelasan itu bisa diterima oleh masyarakat Anda lihat rupiah ini akan ada di range berapa? Apakah mungkin menyentuh 15.900 lagi seperti tahun lalu? Kalau saya kira karena ini saya melihat dalam term jangka pendek ya kepastiannya mungkin bulan Maret ya saya kira mungkin akan bergerak di rentang 15.500 sampai dengan 15.800 lah saya kira.